Dan dia bisa membuat undang-undang tanpa persetujuan DPR Yaitu perpu Ya sebulan setelah itu baru diuji, diterima apa tidak perpunya Tapi dalam legislasi, dalam perspektif ini Kewenangan Presiden di Indonesia ini jauh lebih besar daripada kewenangan DPR Mau apa coba? Mau nyetop anggaran gak bisa Anggaran di stop berlaku anggaran tahun sebelumnya Sebenarnya gak usah takut Ini sebenarnya adalah show bagi kita semua Bagi rakyat Indonesia Untuk melihat bagaimana cara kita ke depan Memfungsikan KPK dan lembaga-lembaga lain Dalam orkestra pemberantasan korupsi yang baik Gak usah khawatir Positif lah cara pandang kita Saya gak tahu Katanya kan saya gak diakui Tapi saya mau begini ya Saya terus terang miris mendengar para pimpinan PKS punya sikap sejelek ini Karena akhirnya tidak mengerti apa arti undang-undang Apa konsekuensi dari keputusan persidangan Bagaimana sikap seorang warga negara terhadap keputusan hukum Itu menurut saya itu jelek sekali ya Dan ini merugikan kader-kader di bawah Kader-kader komplain kepada saya Kok pimpinan PKS ini kayak tidak mengerti hukum Dan tidak mengerti bahwa di atas partai itu ada negara Dan hukum negara yang harus kita hormati Saya sering mengatakan dalam konstitusi baru kita itu Jangankan memecat kader Atau pejabat negara Menceraikan istri saja Itu bisa digugat balik Dan pengadilan mengatakan perceraianmu tidak sah Itu tetap istrimu Sama dengan PKS terhadap saya Pimpinan ini memecat saya Tapi pengadilan mengatakan tidak sah memecatanmu Fahri itu adalah kader kamu Gak boleh kamu tolak Tiba-tiba mereka seperti hidup dalam negara sendiri Termasuk kawan saya yang suka sosialisasi 4 pilar kemana-mana itu Seperti hidup dalam negara sendiri Dan mengatakan itu sudah final Final itu bukan di PKS Final itu dalam negara Sedih kader-kader membaca ini ya Pak Betapa lemahnya pemengertian hukum dari para pimpinan ini Dan itu sebabnya saya mengatakan ini memang sudah tidak layak memimpin partai Kalau partai ini mau jadi besar bukan mereka yang mimpin Sebab fatal pandangan-pandangan hukumnya itu Gak ngerti konstitusi, gak ngerti negara Terus kita mau kemana kalau itu gak mau dimengerti Itu kira-kira ya Jadi itu kesedihan kader yang saya sampaikan Penggunaan hak angket telah disepakati Tapi pengisian pansus itu nanti proses lain Nanti orang akan mengusulkan Apa namanya nama-nama Dan dari nama-nama itu kita hitung Saya lupa ini sedang nanti sore akan ada laporan dari Biro Hukum Kebetulan saya adalah piket sampai hari kemis ini Jadi akan ada laporan kepada saya Prosedurnya seperti apa Apakah ada syarat kurum awal dan seterusnya Ya kita semua simulasi untuk melihat bagaimana berkembangan ke depan Tapi saya menyarankan Mari kita melihat ini secara positif ya Jangan negatif ya Karena ini semua baik bagi kita semua Nanti ketentuannya ada pada korum Nanti kita lihat Kajian teknisnya nanti saya kasih Korum pada pengisian Tapi nanti saya kasih lihat Karena itu ada di tatib semuanya Saya belum baca detail Kita baca MD3nya Baca tatibnya Nanti saya akan kasih Emang bisa tanpa presiden Dan kami sudah tiga kali ke istana Presidennya awalnya oke Tapi akhirnya gak oke Terserah presiden Dan presiden kalau setuju ngomong di depan Saya ini presiden Republik Indonesia Saya membaca bagaimana dinamika terjadi Dan saya sudah mengevaluasi Memang ini perlu ada politik Yang berubah Atau tambahan Misalnya mau mengatakan KPK perlu pengawas dan sebagainya Ngomong rakyat Supaya rakyat tahu bahwa Politik pembuatan undang-undang Adalah politik presiden dan DPR Bukan DPR sendiri Artinya bisa merekomendasikan Republik Indonesia Oh bisa aja Itu merupakan Tapi kan gak bisa DPR sendiri Jadi gini ya Dalam negara kita ini Meskipun Karena sistemnya presidensialisme Tapi presidensialisme kita ini Lebih kuat dari Amerika Serikat Di dalam presidensi Amerika Serikat itu Negara bagiannya kuat State itu kuat Federal itu sedikit Komandonya Tapi kita ini Presiden kita kuat Termasuk hak atas Apa namanya Kekuasaan judi Atau legislatif Terutama legislatif Hanya presiden yang bisa bikin Undang-undang sendiri melalui perpu Dan begitu diperpukan Itu berlaku Tetapi DPR gak bisa Sebulan kemudian perpu itu Baru di uji oleh DPR Tapi pada dasarnya Presiden bisa bikin Kewenangan Membuat undang-undang sendiri Artinya Kekuasaan presiden Dalam bidang legislatif itu besar Bukan kecil Apakah ada ketentuan mengikat Bahwa rekomendasi pangsa Harus diikuti oleh presiden atau pemerintah Dan apa dampaknya Kalau bisa Kalau soal mengikat Satu itu ada soal etika saja Bahwa temuan DPR itu harusnya Meskipun kan pasalnya Kemarin kan di judicial review Pasal mengikat untuk Terutama di rapat-rapat komisi Tapi kalau di rapat Apa namanya Angket Itu harusnya kan lebih tinggi Status dari rekomendasinya Dan harus lebih diperhatikan Nah itu etik pada dasarnya Tapi kalau etik itu Bisa berujung politik Politiknya gimana misalnya Ya kalau Ada yang tidak mau menggunakan Lalu DPR bersepakati Menggunakan hak yang lain Itu politik Banyak hak Masuk hak menyatakan pendapat Tapi itu politik ya Ini bukan soal hukum Ini politik Dan politik itu Saya sendiri kan ini Kurang jelas juga sebenarnya Saya mengusulkan ini Bukan soal kasus Pada awalnya Tadi saya sudah katakan Ada perbedaan antara Naskah Usulan Dari komisi 3 Tanggal 20 April Dengan naskah yang dibacakan oleh Pak Taufe Pertama Kemudian Namus menggunakan surat Agar kesimpulan dari komisi 3 itu Disertai dengan para pengusul Lalu para pengusul Mengusulkan konstruksi Yang saya kira sangat positif Karena orientasinya adalah pada Kewenangan Dan penggunaan uang Saya kira itu adalah Fungsi dari DPR Dan itu positif bagi Kebaikan KPK Karena kalau ini temuan bisa diperbaiki Tentu KPKnya juga tambah baik Kedepan menurut Jadi saya kira Diambil positif saja Tidak perlu khawatir ya Kalau ada pihak-pihak yang Abuse di dalam KPK Pertama Hentikan tindakan itu Kalau itu nanti menjadi temuan DPR Orang itu memang harus dipersoalkan Sebab kan disitu ada kewenangan yang besar Tentu tidak boleh disalahgunakan Terus barang Oke Ya Terima kasih ya